Lalu di dalamnya kita akan isi, yang pertama kita akan melakukan require file autoloadnya, kita copy, kita paste di bagian sini, lalu kita menentukan lokasi dari autoload.php-nya. Pada kasus ini, file autoloadnya berada di dalam folder vendor slash autoload seperti ini. Nah, kita harus meload bagian ini agar kita bisa mengakses kelas-kelas yang ada di dalam folder vendor-nya. Setelah itu, kita akan melakukan instansiasi dari objek fakernya dengan menuliskan seperti ini. Tentu kita langsung menjalankan metode create dari metode fakernya. Dan setelah itu, teman-teman menjalankan objek fakernya untuk menampilkan properti nama. Tentu kita akan echo di bagian sini, kita save. Jadi cukup simple seperti ini, kita save, kita jalankan melalui browser dengan mengetikan localhost slash nama foldernya, yaitu latihan strip composer. Kalau teman-teman enter, maka kita akan mendapatkan nama yang kita inginkan. Di sini, kalau saya refresh setiap kalinya, maka kita akan mendapatkan nama baru dari objek fakernya. Namanya berubah-berubah dan namanya random ditampilkan. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk mendapatkan nama yang lebih banyak. Kita bisa gunakan bantuan fungsi for yang sudah kita pelajari di dalam PHP-nya. Jadi kita tulis for untuk mendapatkan minimal 10 data. Jadi for kurung kurawal pembuka penutup, lalu kita definisikan di dalamnya variable i mulai dari 1, lalu kita mau variable i lebih kecil sama dengan 10, dan setiap perulangannya kita mau i-nya ditambah 1. Nah, kita mau melakukan sesuatu, yaitu menampilkan setiap daftar namanya. Agar lebih cantik strukturnya, kita buat aja struktur HTML seperti biasa. Di sini faker, lalu kita buat elemen H3, di sini kita tulis daftar member, dan kita buat sebuah elemen ULLI, dan kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan daftar member-nya. Kita save, lalu kita jalankan ke dalam browsernya. Nah, ini dia hasil namanya. Dia akan menampilkan, dan kita dibuatkan 10 nama random oleh si faker ini. Jadi cukup keren ya. Tentu tidak hanya nama, kita bisa menampilkan atau mengenerate bermacam-macam. Kalian bisa coba-coba saja penggunaan faker ini. Lalu yang keren lagi, kita bisa mengganti data-data dummy ini sesuai dengan negara tertentu. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di bagian daftar nama ini, nama-nama yang tampil sepertinya nama-nama orang Amerika. Alangkah lebih bagusnya, ketika nama-nama ini adalah nama-nama orang Indonesia. Apalagi website yang kita buat nanti untuk orang Indonesia. Dan kerennya, si faker ini support untuk banyak negara. Jika teman-teman balik lagi ke dokumentasinya, kita bisa lihat ke bagian localization. Kita klik saja. Di bagian ini, kita melakukan konfigurasi dari instant object-nya. Di mana kita bisa memasukkan sebuah parameter ke dalam method create-nya untuk memberi tahu datanya mau diambil dari negara apa. Kalau yang ini, untuk negara Perancis, kita coba saja. Kita taruh di bagian sini. Pastikan kita tulis kutip dalam bentuk string. Kita paste sebuah parameter. Kalau kita save, kita lihat sekarang. Maka namanya yang tampil adalah nama-nama dari orang Perancis. Nah, bagaimana kalau yang tampil adalah nama-nama Indonesia? Kalau kita baca lagi di bagian dokumentasinya, teman-teman bisa cek lokasi apa saja yang tersedia. Tentu ceknya di dalam directory provider. Jadi kita coba cek di dalam folder vendor, lalu fjaninoto, faker. Nah, di sini ada folder provider. Di bawah folder provider, kita cari folder ID. Ini untuk nama-nama atau negara Indonesia. Jadi kita tulis parameternya ID. Jalankan halamannya, kita refresh. Maka kita mendapatkan nama-nama dari orang Indonesia. Ada Kartika Mutia, Iva Salwa, Warsita. Begitu ya, penggunaannya cukup simple. Jadi kita bisa men-generate nama ini. Dan kita juga bisa melakukan generate properti yang lain. Jadi kita tulis saja di sini emailnya. Email dari orang Indonesia-nya. Kita tulis faker. Komposer menampilkan emailnya. Tentu menggunakan dolar. Kita save. Kita sekarang mendapatkan emailnya. Oke, itu saja yang kita pelajari. Kita sudah mempelajari cara install, download, dan cara penggunaannya. Penggunaan Komposer secara sederhana. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.